Intro Kembali lagi di kabar Jember Setelah sempat berhenti beroperasi sejak April lalu PT KI 29 Jember mulai kembali mengoperasikan sejumlah kereta api komersial Total sebanyak 5 kereta api akan kembali melayani penumpang dengan penerapan protokol kesehatan Namun di awal kembali dioperasikannya kereta pada Jumat pagi Sebagian calon penumpang terpaksa batal berangkat Karena tidak sanggup membayar biaya rapi tes sebesar 85.000 rupiah PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember kembali memberangkatkan sejumlah kereta api Yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi sejak bulan April 2020 lalu Salah satunya adalah kereta api Wijaya Kusuma Rute Banyuwangi-Cilacap Yang mulai dioperasikan kembali melayani penumpang secara komersial sejak hari Jumat 7 Agustus 2020 Selain kereta api jarak jauh Wijaya Kusuma Tiga kereta api lain juga telah mulai dioperasikan Di antaranya adalah kereta api Seri Tanjung Rute Banyuwangi-Yogyakarta Kereta api Probowangi Rute Banyuwangi-Sulabaya Dan kereta api Tawang Alun Rute Banyuwangi-Malang Ditambah dengan beroperasinya kereta api Pandanwangi Rute Jember-Banyuwangi Mulai hari Minggu Lusa Jadi total sebanyak 5 kereta api komersial Yang akan kembali dioperasikan oleh PT KAI 29 Jember pada awal bulan Agustus 2020 ini Jadi memang kita melihat animu masyarakat karena keapan dan uang ini kan merupakan keal lokal Jadi dia tidak memerlukan aturan yang dokumen kesehatan seperti kereta jarak jauh Cuma tetap protokol kesehatan untuk diberlakukan Seperti pemakaian masker, pakaian lengan panjang dan pengukuran seluruh tubuh Cuma memang tidak seketat kereta jarak jauh yang memerlukan persyaratan dokumen kesehatan dan face shield Jadi total ada di 29 Jember ada, karena ada 5 kereta ya Di bulan Agustus ini yang akan berjalan Yang sudah berjalan existing itu ada 3 Ada tambahan hari ini pertama kali jalan ke Awi Jai Kersuma nanti Lalu yang tanggal 9 itu ada ke Apananwangi Meski demikian di awal kembali dioperasikannya kereta pada Jumat pagi Sebagian calon penumpang terpaksa batal berangkat Karena tidak sanggup membayar biaya rapi tes sebesar Rp85.000 Salah satunya adalah Mujiono Meski telah mengantongi tiket kereta api tujuan Malang Ia terpaksa membatalkan geberangkatannya Karena tidak sanggup mengurus dokumen kesehatan berupa rapi tes dengan biaya mandiri Mau pulang, mau pulang ke Malang Sudah dapat tiket Pak? Tidak, itu agak ruwet itu saya gagalkan Ini belinya kan di Alpamaret Kalau Alpamaret tidak boleh, ini syarat-syarat ini ya saya tidak beli gitu Beli tiketnya di luar Malang? Iya, di luar Terus datang ke sini mau periksa atau? Ya, ditolak itu suruh nambah Rp85.000 Ya, tidak bisa kan? Untuk apa, Pak? Biaya apa? Rp85.000 untuk biaya apa? Iya, biaya Anu, operasi pengobatan, tidak apa-apa gitu Memang waktu beli di loketnya tadi? Oh, tidak, tidak ada syarat-syarat Anu gitu Terus akhirnya gimana ini, Pak? Ya, saya kembalikan, tidak? Jadi, saya gagalkan, tidak jadi berangkat Tidak, ya, naikkan, tidak bisa saya Seiring dengan mulai kembali dioperasikannya sejumlah kereta PT KAI DOP 9 Jember sendiri sejak Jumat pagi telah menyiapkan stand kesehatan yang melayani pengurusan rapi tes Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!